Hingga November 2021, PT Kioson Komersial Indonesia TBK telah membangun lebih dari 96 gudang. Dan hingga akhir 2022, Kioson menargetkan seribu gudang untuk mendukung layanan gudang pintar dan retail kita. Sepanjang 2021, Kioson Komersial Indonesia menargetkan labo bersih 6 miliar rupiah dengan bertransformasi menjadi platform ekosistem berbasis gudang yang terintegrasi. Dengan pembentukan dua anak perusahaan sebagai platform berbasis gudang, yaitu gudang pintar dan retail kita. PT Kioson Komersial Indonesia TBK menargetkan pembangunan seribu gudang pada akhir 2022. Dengan ekosistem gudang terintegrasi tersebut, perseroan menargetkan labo bersih 6 miliar rupiah pada 2021. Untuk menjadi platform ekosistem gudang terintegrasi terbesar, Kioson melalui kemitraan dengan kooperasi dan UMKM memiliki lebih dari 13 ribu gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun hingga kuartal ketiga di tahun ini, perseroan mencatatkan labo bersih 2,19 miliar dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 12,58 miliar rupiah. Penjualan bersih perseroan ini merosot 68,96 persen dari 882,88 miliar menjadi 274,01 miliar rupiah. Penjualan bersih 2,88 miliar rupiah. Penjualan bersih 3,88 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 miliar rupiah. Terima kasih.